Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah pasukannya akan menghancurkan jet F-16 buatan Amerika Serikat yang rencananya dikirim oleh anggota NATO ke Ukraina. Penyataan Putin itu diungkap untuk menanggapi rencana barat mengirim senjata guna membantu perang Ukraina melawan Rusia. Putin mengatakan jet tempur buatan Amerika Serikat yang sampai ke Ukraina akan hancur di tangan Rusia seperti halnya peralatan barat lainnya sejauh ini. Pilot Ukraina sebelumnya dikabarkan sedang mengikuti latihan jet F-16 sebelum negaranya siap menerima pesawat tempur tersebut. Putin yakin kehadiran jet F-16 di Ukraina nantinya tetap tidak mengubah posisi Ukraina di medan perang. Dalam pernyataannya Putin mengatakan pesawat-pesawat itu akan sama seperti peralatan lain yang telah mereka hancurkan dalam pertempuran. Putin mengklaim pasukannya selama ini juga telah merusak tank, kendaraan lapis baja, dan peralatan lainnya termasuk beberapa sistem peluncuran roket yang dikirim untuk Ukraina. Presiden Rusia bahkan bersikeras akan menargetkan pilot Ukraina yang mengoperasikan jet F-16 meski ia terbang dari lapangan negara ketiga. Putin juga memperingkatkan NATO agar tidak melakukan ekspansi ke arah perbatasan Rusia. Putin menilai Rusia tidak mengusik NATO dengan memperluas wilayah Rusia ke perbatasannya di Eropa apalagi menuju Amerika Serikat yang terletak di seberang laut.